kayak ayah setiap pagi buat back sound kenapa malah promohin lagu yang lain gitu dan menurut Onyo Onyo mau bilang sama kalian sama BXB bukannya Onyo gimana-gimana Onyo tahu BXB sayang sama Onyo tapi menurut Onyo, Onyo nggak suka sama BXB kalau kelakuinnya seperti ini mendingan BXB nggak usah jadi fansnya Onyo deh nggak usah jadi fansnya Onyo bukannya Onyo gimana-gimana kalian tuh udah keterlaluan Onyo udah nyaman dengan keluarga Onyo di sini tapi buat Onyo jangan pernah kalian ganggu keluarga Onyo maaf kalau Onyo kayak gini tapi menurut Onyo kalian udah keterlaluan enggak boleh kayak gitu jadi sebenernya yang kita posting pun Onyo tahu gitu dan kalau misalnya emang kalian sebagai yang katanya fanbase-nya Onyo itu nggak suka dengan Onyo berada di keluarga dong su kita udah hapus semuanya di accountnya Onyo kita udah hapus semuanya jadi supaya yang kalian bilang fanbase-nya Onyo itu ya kita tidak yang kita yang sebagai orang tua sebagai orang tua itu sebenernya sangat disayangkan dan sangat sedih ketika melihat emm orang tua anaknya atau misalnya ini Instagram Instagram siapa itu satu gitu dan banyak banget gitu apalagi kan kemarin itu aku baru mau ngeluarin single kayaknya wajar deh sesama teman-teman aja ya kadang kita eh promo in dong bantuin promo ya tolong ya bantuin promo atau enggak malah kadang kita suka minta sendiri eh kamu lagi mau keluarin single ya sini aku postingin gitu jadi ketika kita memposting itu di Instagram anak-anak kita kayaknya itu wajar ya gitu jadi kalau misalnya menurut kalian ternyata itu tidak wajar atau menurut kalian kami ini hanya memanfaatkan nama Betran itu salah banget gitu karena eh Betran itu anak kami sama seperti Talia sama seperti Tania gitu jadi memang kalau misalnya media sosial itu emang anak-anak tidak megang secara langsung ada juga kok banyak foto-foto yang onyo minta posting sendiri gitu jadi sedikit bingung sih kalau misalnya ngomong fanbase kayak gitu tapi jauh banget tapi nggak apa-apa dengan dengan kayak gitu ini Bunda udah bilang sendiri sama onyo karena ayah juga udah bilang sama onyo akhirnya ini kita harus cerita ke onyo karena supaya onyo pun tahu dan tidak tahu dari orang lain tapi tahu dari orangtuanya langsung karena takutnya dia malah merasa sedih ketika dia tahu sesuatu itu bukan dari orangtuanya nah gitu nih jadi onyo buat kalian buat kalian semua kalau kalian sayang onyo nggak usah kalian ganggu-ganggu onyo Hai nggak usah ngomong kayak gitu ngapain apa arusannya sama kalian nah udah 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 jadi ee instagramnya onyo pun bunda kasih ke ke onyo jadi bunda kenapa ini adalah hal-hal sesuatu yang yang sebenarnya nggak penting untuk bunda cerita karena ini anak saya itu satu kamu kalian katakan kami ya kami berarti banyak ya kalian dengan yang katanya fanbase yang katanya sayang tapi malah kalian beneran saya nggak sih malah membuat anak saya jadi sedih gitu jadi untuk lebih baiknya saya saya ayah akan menghapus semuanya di instagramnya onyo jadi nanti saya akan kasih ke onyo jadi biar onyo pegang personal jadi tidak tidak dibilang sama orang kalau kita memanfaatkan kan karena sama sekali tidak ada unsur-unsur itu sama sekali itu tidak ada gitu jadi eh kenapa onyo sering eh jarang upload foto onyo gitu jadi Hai emang kalau lagi foto ya dia minta upload dia upload gitu